Detik-detik AKBP Ahirudin Hasibuan Ngamuk disidang merasa dizolimi. Emosi AKBP Ahirudin Hasibuan meledak saat menjalani sidang lanjutan kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Medan. Dalam persidangan AKBP Ahirudin Hasibuan ngamuk karena merasa dizolimi. Mulanya ia menuding bahwa berkas acara pemeriksaan dirinya sudah diakali oleh penyidik Didit Reskrimbum Polda Sumut. Dia mengatakan bahwa BAP dirinya itu berisi kebohongan. Melihat terdakwa emosi, JPU kembali menanyakan lebih lanjut soal BAP dibuat oleh polisi tersebut. Ahirudin mengatakan bahwa dirinya sempat meminta untuk dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara yang ada di rumahnya di Jalan Guru Sidumba, Kecamatan Medan, Helvetia, Kota Medan. Saat JPU kembali bertanya soal senjata api, Ahirudin kembali murka. Ia kesal karena jaksa menanyakan hal yang sudah dilakukannya. Tak cuma sampai di situ, Ahirudin lantas memotong pertanyaan JPU dengan kembali menjecar jaksa. Tidak sampai di situ, AKBP Ahirudin Hasibuan juga sempat membentak JPU. Ahirudin kesal saat ditanya mengenai dirinya yang sempat memeriksa mobil korban. Merespon hal tersebut, hakim mencoba untuk melerai perdebatan tersebut. Jaksa kembali menanyakan apakah terdakwa ada melakukan pemeriksaan mobil Ken Art Viral. Terdakwa Ahirudin pun sempat menyudutkan jaksa. Ahirudin menuding karena ulah JPU, dia pun dipecat dari kepolisian. Setelah ngamuk dan emosi di persidangan, AKBP Ahirudin Hasibuan kemudian menangis di persidangan. Ia pun meminta maaf karena telah melontarkan semua isi hatinya. Ia mengatakan bahwa luapan emosi dari hatinya itu bukan karena sengaja. Ahirudin pun menangis tersedus-sedus saat menyampaikan permintaan maafnya itu. Ahirudin mengatakan ia selalu teringat dengan anaknya yang masih kecil. Usai mendengar permintaan maaf dari terdakwa, hakim lantas menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan nota tuntutan dari JPU. Pantauan tribun medan usai sidang ditunda, terlihat Ahirudin berjabat tangan dengan tim JPU, yakni Rahmi Safrina, Randi Tabundan, dan Felix Ginting. Saat berjabat tangan, terlihat antara terdakwa dengan JPU selalu berbicara singkat sebelum meninggalkan ruangan persidangan.